What's up, Skowl fans? Welcome back to Time Out. Guys, kita akan membahas tentang NBA Finals game pertama di mana Los Angeles Lakers berhasil mendominasi Miami Heat dengan kemenangan 116-98. Memang ya, selalu prediksi gue kebalikannya di mana kalian tahu, main kan gue jagoin Miami Heat ya untuk kemenangan game pertama tapi ternyata dibantai habis sama Los Angeles Lakers hari ini. Seperti kalian bisa lihat, tadi pagi itu di game pertama Los Angeles Lakers overpower si Miami Heat dengan length-nya mereka, size-nya mereka, defense-nya mereka, serta mereka 15x3 point shots. Itu yang membuat Miami Heat kesulitan untuk melawan Lakers tadi pagi. On top of that, 3 bintang utamanya Miami Heat juga mengalami cedera yaitu Jimmy Butler, Goran Dragis, serta Bam Adebayo. Banyak orang langsung overreact menurut gue di mana langsung pada bilang, 4-0, udah selesai serisnya, udah pasti Lakers yang menjadi juara. Apalagi kalau nanti Dragis dan juga Adebayo tidak bisa melanjutkan seris ini. Jadi, apakah sebenarnya Miami Heat masih punya kesempatan untuk comeback di seris ini? Nah, kalau kalian punya jawaban dan juga pendapat, please tulis di komen section di bawah sekarang juga. Kalau gue, pendapatnya adalah gue nggak pernah mau count them out. Karena kita tahu culture-nya di Miami Heat itu adalah mereka seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Dan mereka masih memiliki Jimmy Butler, Eric Spolstra, dan juga masih memiliki seorang Pat Riley. So, I don't wanna count them out yet. Karena menurut gue, gue juga nggak mau melihat seris ini selesai dengan 4-0. Karena kita juga pasti nggak mau lah ya. Kita pengen NBA Finals yang lebih seru, kita udah menunggu lama untuk ini. Jadi, gue harapkan mendingan sesuai prediksi gue aja lah. 4-2 lah, itu udah cocok banget. Tapi, sekarang kita akan ngomongin pemain-pemain Miami Heat yang cedera. Ini yang jelas yang pertama adalah Bam Adebayo. Dia mengalami cedera shouldernya. Kalau dia tadi sudah mengeluarkan statement bahwa dia berencana dan juga berniat untuk bermain di game kedua nanti. Jadi, Bam Adebayo gue yakin sih dia akan bermain. Asalkan shouldernya memang nggak terlalu sakit banget. Karena ini udah NBA Finals ya. Biasanya pemain itu pasti akan play through the pain. Karena ini udah sangat sulit sekali untuk menyampe di titik ini. So, gue expect Bam Adebayo akan bermain di game kedua. Dan dia akan memberikan impact-nya lebih besar daripada di game pertama hari ini. Sedangkan untuk Gorin Dragic, ini sangat disayangkan sekali. Pemain 34 tahun ini menunggu 5 tahun untuk bisa masuk ke NBA Finals. Dan baru main 15 menit sudah cedera. Jadi, ini cederanya Dragic menurut gue agak freaky banget. Non-contact. Tadi seinget gue dia lagi ngelewatin region rando kayaknya. Lalu telapak kakinya ngosalah robek. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan pertandingan hari ini. Dragic 34 tahun masuk ke Miami Heat di tahun 2015. Dia pengen banget compete untuk championship. Dia menunggu dengan sabar dan juga secara profesional. Untuk sampai mendapatkan tim Miami Heat yang kuat dan sesolid sekarang ini. Sangat disayangkan kalau dia tidak bisa melanjutkan lagi. Karena menurut gue dia adalah he's playing his best basketball right now in the NBA Playoff. Dia merupakan top scorer untuk Miami Heat selama NBA Playoff ini. Dan dia juga dalam contract year. Jadi, dia sebenarnya harusnya bisa perform agar bisa mendapatkan gaji sesuai kemauan dia untuk musim datang. Serta jelas lah ini 5 tahun menunggu. Masih cuma 15 menit aja untuk kontribusi untuk timnya agar bisa menjadi juara season ini. Jadi, gue harapkan sih Goran Dragic bisa bermain lagi mungkin game ketiga nanti. Kalau dulu sih historinya adalah Joe Johnson pernah mengalami cedera yang sama tahun 2013. Lalu dia menerima suntikan kayak painkiller sih. Sehingga dia bisa bermain lagi walaupun saat bermain itu tapi gak bisa maksimal lah kontribusinya. But, kalau dia bisa ada di lapangan aja menurut gue udah cukup sih untuk Miami Heat. Merasakan leadershipnya dan juga dia pemain Miami Heat yang bisa create shooting opportunity untuk teman-temannya. Jadi, gue harapkan si Dragic bisa lah comeback agar bisa membuat series ini lebih kompetitif. Oke, sedangkan untuk Jimmy Butler jelas dia sprain ankle mah gak masalah. Pasti akan main menurut gue di game kedua. Dia pun tadi udah bilang kok, I'll be okay, I'll be ready for game 2. Walaupun memang game 2 itu bedanya hanya less than 48 hours. Jadi, gak terlalu banyak waktu untuk recovery. But, I think sprain ankle untuk Jimmy Butler is nothing. I think you're gonna play in game 2 dan bisa aja mencetak 30 poin yang diprediksi gue nih di game 2 untuk Jimmy Butler. Oke, AD tadi terlihat di kamera bahwa dia udah ngomong it's over. Gue harapkan dia ngomong itu untuk game 1 ya agar dia gak nge-jinx Los Angeles Lakers. Karena menurut gue memang series ini masih far from over. Mereka harus menang 3 kali lagi. Jadi, hopefully gak over confident ya AD ini. Dan juga tadi Jimmy Butler sebenernya juga terlihat di kamera ngomong ke temen-temennya di bench saat di akhir quarter 4. We're alright, we're alright. Hopefully beneran alright ya Jimmy Butler ya. Agar kalian bisa melawan Los Angeles Lakers yang luar biasa ini. AD tampil dominan. Gue udah expect dia selalu di final ini akan menjadi top scorer untuk Los Angeles Lakers. Dia ingin membuktikan dan dia juga kayaknya termotivasi banget ya di game pertama NBA Finals-nya dia. Dia bilang tadi dia sempat nervous sebenernya sebelum pertandingan tapi setelah jump ball dia udah biasa aja dan sudah bisa menikmati pertandingan ini. Dan dia selesai dengan 34 poin, 9 rebound dan juga 3 blocks mendapatkan pujian dari LeBron James, dari Van Vogel pertandingan ini. Jadi, beneran AD kandidat kuat nih untuk jadi Finals MVP kalau Lakers nanti bisa menjadi juara NBA. LeBron James juga not bad. Hari ini 25 poin, 13 rebound dan 9 asis. hampir aja triple-double kalau kalian lihat statsnya LeBron ini di playoff luar biasa ya. Resumenya dia bener-bener gila sih ini orang sih menurut gue. One of the greatest of all time menurut gue. Kalau dia bisa menjadi juara season ini bersama Lakers jelas goat conversation akan ada lagi kira-kira siapa yang jadi greatest of all time. But just like LeBron said di video tadi yang gue masukin sebelum edisi timeout ini adalah dia gak suka dengan bagaimana Lakers menyelesaikan pertandingan ini. Gue jujur juga setuju dengan LeBron James karena itu memberikan sedikit hidup kepada Miami Heat dan juga kepercayaan diri bahwa mereka sebenarnya masih bisa ngelawan dengan second unitnya Miami Heat. Jadi, menurut gue memang Lakers di next game gak boleh lengah sih. Kalau mereka lengah bahaya sekali. Mereka bisa aja kehilangan game kedua. Nah, selain LeBron dan AD jelas ada KCP yang selesai dengan 13 poin. Lalu ada Caruso yang 10 poin. Dan juga Danny Green selesai dengan 11 poin. Nah, KCP kan kita kemarin gue bahas, gue mention bahwa dia akan jadi X-Factor. Dan di quarter pertama ini ternyata dia beneran jadi X-Factor untuk Lakers bisa bangun di pertandingan ini. Kenapa gue bilang bangun? Lakers itu sempat ketinggalan 13 poin di 8 menit pertama. Jadi, gue gak salah ya. Jadi, Jay Crowder dan also Jimmy Butler memulai game ini dengan berhasil membuat beberapa kali 3 poin shot. Dan lalu Lakers ketinggalan 13 poin langsung. Tapi, habis itu KCP 2 kali 3 poin shot. Dan itu membuat bangun defensive Lakers dan juga para pemain Lakers lainnya. Sehingga mereka ended the first quarter dengan 21 and 5 run. Melainkan, atau sedangkan Miami Heat, mereka malah bau at the end of the first quarter. Mereka missed their last 10 out of their 12 shot. Jadi, mereka missed 10 dari 12 tembakan terakhir mereka di quarter 1. Sehingga itu membuat 16 poin swing. Dan Lakers pun unggul 3 poin di akhir quarter 1. Quarter kedua, Tyler Hero masuk memberikan beberapa tembakannya dia. Dan membuat Miami Heat unggul 2 poin. Ada 1 3 poin shot yang kena papan dulu. Dari samping itu susah banget sih. Nembak dari corner, lalu kena papan baru masuk bolanya. So, itu sempat memberikan Miami Heat keunggulan 2 poin. Tapi Lakers setelah menerima pukulan ini dari Miami Heat. Mereka berhasil menrespon langsung dengan 13-0 run. Sehingga mereka memiliki keunggulan 11 poin. Lalu, di bawah pertama menurut gue, defensive Heat ini benar-benar buruk banget. Karena dia beberapa kali membiarkan shooter-nya Lakers mendapatkan open look. Dan Lakers pun di bawah pertama nembaknya luar biasa. Field goal-nya 56%. 3 poin shotnya 65%. Free throw-nya 100%. Dan ini, di bawah pertama Lakers berhasil memasukkan 11 kali 3 poin. Heat kebobolan 65 poin di bawah pertama. Dan ini merupakan kebobolan terbesar selama NBA playoff ini. Di kuota ke-3 dan ke-4, Heat of course mencoba untuk melawan. Tapi the Lakers is just too much. Akhirnya Lakers pun bisa berhasil memenangkan game pertama ini secara comfortable menurut gue. Oke. Ada beberapa hal positif. Yang pertama menurut gue adalah Kendrick Nunn. Untuk Miami Heat. Dimana Kendrick Nunn kita tahu struggling untuk masuk ke rotasinya. Eric Spolstra. Kemana banyak orang yang nanya, Kak, kemana sih Kendrick Nunn? Kendrick Nunn seingat gue tuh ever see sekitar 3 poin per game di playoff. Itu kenapa dia kesulitan untuk mendapat menit. Tapi hari ini menurut gue dia gain his confidence back. Dimana dia berhasil mencetak 18 poin. 8 dari 11 field goalnya dari benchnya Miami Heat. Kalau Drogic tidak bisa bermain. Menurut gue ini saatnya Kendrick Nunn untuk step up untuk Miami Heat. Jadi ini akan diharapkan sekali kalau memang Gorin Drogic nanti tidak bisa bermain. So, that was a good chance untuk Eric Spolstra juga melihat beberapa pemain lainnya. Seperti Kelly Olinix, Solomon Hill. Bagaimana mereka bisa bermain. Even Derek Jones Jr. Bagaimana mereka bisa berkontribusi. So, untuk game berikutnya gue rasa nanti Eric Spolstra udah punya bayangan lah rotasi pemainnya seperti apa dan siapa yang bisa berkontribusi. Jimmy Butler hari ini selesai dengan 23 poin on a bad ankle. So, gue sih expect kalau nanti gak ada Gorin Drogic, he will take over even more on the offensive end untuk Miami Heat. And then Tyler Hero finish dengan 14 poin di game pertamanya di NBA Finals. Sedikit overwhelm beberapa kali. Tapi menurut gue Tyler Hero untuk game berikutnya dia pasti akan lebih confident. Dan juga Duncan Robinson main. They need Duncan Robinson and Andre Iguodala to contribute more also untuk Miami Heat. Oke. Hari ini banyak stats yang lumayan absurd menurut gue. Dan gue akan share ini ke kalian semua. Yang pertama Tyler Hero. Setahu gue dia tadi minus 25 dalam 30 menit. Itu cukup banyak minusnya ya. Plus minusnya. And then Lakers itu miss 17 dari 19 tembakan 3 point shot terakhirnya. Tapi walaupun mereka miss 17 dari 19 tembakan terakhir 3 point shotnya mereka, mereka nembaknya presentasenya masih lebih bagus daripada Miami Heat. Jadi itu lumayan absurd juga menurut gue. Dan yang terakhir, Lakers itu sempat ketinggalan 25-12. Seperti yang gue bilang di 8 menit pertama. Mereka ketinggalan 13 poin. Setelah itu mereka ngegas. Mereka mencetak, mereka melakukan 75-30 run itu dalam 22 menit. Itu menurut gue insane untuk Los Angeles Lakers. Bisa mencetak 75 poin dalam 22 menit dalam NBA Finals. Itu luar biasa banget menurut gue. So, itu untuk reviewnya. Di game pertama NBA Finals. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang game kali ini, kalian bisa tulis aja di komen section langsung di bawah. Sebelum kita udahan, gue mau melakukan sesuatu yaitu unboxing sebuah jersey baru yang gue baru beli kemarin di nbastore.co.id. Ini sebenernya gue sekalian mau berbagi informasi ke kalian semua. Ini bukanlah promosi, bukanlah disponsorin. Ini gue beli sendiri, pake uang sendiri dari tabungan gue. So, ini sebenernya gue mau kasih kalian tau aja bahwa ini steel deal. Gue sih steel lah menurut gue. Ini harganya 500 ribu. Gue dapatkan. Biasanya kan kita tau swingman itu harganya sekitar sejuta ya kalau di Indonesia. Ini 500 ribu. So, kemarin pas gue lihat ada temen gue yang kasih tau bahwa ini diskon. Gue langsung beli, gak pake lama. So, kita buka aja ini dari blibli.com, dari nbastore.co.id. Gue gunting dulu. Ini bener-bener belum dibuka. So, kita lihat. Kira-kira jersey siapa guys? Kalian punya tebakan gak jersey-nya jersey siapa? Ini salah satu jersey yang udah gue tunggu-tunggu banget. Gue pengen banget. Gue naksir abis jersey ini. Dan akhirnya kesampaian untuk punya. Oke, kita buka. Oke. Ini, wah 500 ribu men. 500 ribu jersey NBA. Kapan lagi kan? Lagi kayak gini, lagi masa pandemi. Kita harus bisa mencari diskon-diskonan ya. Agar bisa hemat. Oke. Sudah kebuka jersey-nya. Kalian bisa tebak. Kira-kira jersey-nya siapa? Yes. Ini adalah salah satu jersey retro terbaik. Menurut gue. Yaitu jersey-nya Memphis Grizzlies yang ini. Wah. Ntar dulu ya, berantakan dikit. Ini live unboxing soalnya. So, gue kemain membeli. Udah, sorry. Berisik dikit. Kemain gue membeli jersey-nya Jaron Jackson Jr. Vancouver Grizzlies. Ya, Vancouver Grizzlies. Bener. Ini retro. Gue udah nunggu banget ini. Hampir setengah tahun gue pengen banget jersey ini. Walaupun gue sebenernya pengennya jersey-nya si John Moran. But Jaron Jackson Jr. will do. He's gonna be a good player juga in the future. Gue suka banget ini. Swingman. Retro look. 500 ribu. It's a steal deal. Jadi bagi kalian yang sedang mencari jersey. Menurut gue, kalian langsung kesana aja. Cek bila ada jersey favorit kalian. Gue bener-bener seneng banget dengan ini. Dengan purchase ini. So, guys. Itu aja untuk edisi Taiwan kali ini. Nanti kalau gue ada jersey, beli jersey baru lagi. Gue mungkin bisa unboxing lagi. Mungkin kalian suka dengan itu. So, kalian jangan lupa untuk komen ya, guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. And thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.